Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue di channel tentang kopi Oke, sekarang gue mau nge-review salah satu alat kopi Alat kopi ini dikirimin sama Filo Kofi untuk kepentingan review Oke, barangnya disini ya, udah keliatan Scale, ini gue gak tau nih bacanya antara scale atau scale atau apalah Jadi, ini adalah timbangan digital Tapi, timbangan ini bisa dikoneksikan ke handphone teman-teman Pake bluetooth, jadi bisa dibilang smart scale kali ya Oke, jadi bungkus depannya seperti ini, putih ya Oke, semuanya putih, gak ada apa-apa lagi, kita buka Oke, ini juga ada tulisannya itu ya, scale Jadi, timbangan ini nih, perusahaan pembuatnya itu atomics ya, dari Taiwan Itu, nah dia mirip-mirip sama Akaya sih, karena dia bisa dikoneksi gitu Tapi, mungkin ada perbedaan, nanti perbedaannya sendiri apa gue juga kurang tau Karena gue gak punya Akaya, ya Oke, timbangan ini seperti ini teman-teman Tuh, teman-teman sebelum pake Ini ada seperti busa penahan gitu, dilepas dulu Oke, kita liat dulu dibaliknya Oke, jadi ini dia pake baterai ini ya, baterai apa sih? Coba kita buka Tuh, A3, 4 piece, seperti ini biasa Oke Tuh, jadi dia juga Di sebelah sini Ada Seperti layar, terus ini kapasitif button gitu Yang agak gak keliatan ya Jadi dia ada disini kotak, disini bulat Nah, aplikasi yang teman-teman pake tuh nanti bisa ada dari dua, dari Android atau dari iOS Gak tau kenapa, gue coba di handphone gue itu error terus gitu Apakah harus tunggu update atau gimana ya Oke, jadi nanti teman-teman pake aplikasinya tuh ini Skafe, tinggal di download aja Nah, sekarang ini gue mau fokusin, lebih fokus ke aplikasinya Oke, seperti ini ya teman-teman Kalau teman-teman udah download Jadi aplikasi ini nih teman-teman bisa login juga Nah, ini gue udah login Fungsinya login apa? Jadi teman-teman bisa save hasil seduhan teman-teman Terus nanti bisa orang lain juga bisa coba tes gitu Nge-brew dengan flow yang udah teman-teman buat gitu Nanti untuk maksud flow-nya itu apa Nanti akan gue kasih lihat Nah, dan gue jelasin dulu Kenapa sih gue gak rekam layarnya aja Terus gue masukin gitu ya Dari kemarin gue udah coba Pake iPad Filenya korup terus Jadi ya sudahlah gue putuskan untuk seperti ini Yang penting kelihatan ya Nah, terus salah satu fitur yang gue suka adalah di sebelah sini Search Kita liat Contoh misalkan gini ya Gue mau cari Ah, gue lagi mau nge-brew kopi Bali Ah, yaudah coba cari Bali Nah, tuh Coba kita liat, tuh ya Kita bisa liat Brewnya dari orang lain yang pake timbangan scale juga Tuh, kita bisa liat tuh Tuang airnya berapa banyak Berapa menit waktu brewnya ya Tuh, ini Timbangan ini sih menurut gue bener-bener Apa ya, bener-bener kepake Kalo buat temen-temen tuh yang ngerasa Waduh selama ini brewing kok Rasanya berubah-berubah terus ya Terus mau cobain brewing Dari Cara orang lain seperti apa Ini bener-bener berguna banget Gitu ya tuh Ini kan udah terus ada lagi tuh Misalkan Bali apa Bali Toya Bungkah Ini dari Vilo nih pasti Seperti ini Ya tuh Ya kan Seperti ini ya Nah terus disini juga Kita bisa Bisa tau nih Jadi kita bukan cuma tau Gimana cara dia nuang air Berapa detik ya Kita juga bisa Bisa tau Kopi yang dia pake apa Kettle yang dipake apa Drippernya apa Alatnya apa Terus Grindernya apa Tuh ya Green size-nya Bubuknya seberapa banyak Blooming berapa detik Jadi Ini bener-bener Aplikasi ini ngebantu Buat temen-temen tuh Yang pengen Ngulik-ngulik Tapi kalo udah dapet Satu settingan Atau satu Cara brewing yang bener Itu temen-temen bisa Ulangin terus Gitu Ya Nanti gue akan langsung nih Langsung kasih liat temen-temen Gimana Cara brewing-nya Oke temen-temen Jadi Sekarang gue mau Kasih liat temen-temen ya Ini gue udah siap begini Seperti ini Oke ini gue share dulu Nah Gimana cara koneksiin Dari device temen-temen Ketimbangannya sendiri Jadi temen-temen Pertama kali harus Yang pasti download dulu Login Kalo yang mau save Profilenya Terus Nyalain bluetooth temen-temen Oke jadi seperti ini kan Ini di tengah-tengah nih ada Lambang plus Temen-temen pencet Nah ini temen-temen Atur Kebetulan gue sekarang Lagi pake Kopinya Malino Honey Itu Sulawesi Selatan Drippernya Kalita Wave Terus Ketelnya Tiamo Wave Terus Grindernya pake Wellhome ZD10T Beansnya pake Beans gue sendiri Tadi Green size nya Di 6 Airnya gue pake Nanti tunggu 85 Dari Celcius Terus Rasionya 1 banding 13 Kopinya gue pakenya Tadi 15 gram Oke Kan start brew Nah kalo temen-temen Baru pertama kali Pake aplikasi ini Takut salah Tutorial enable nya Dinyalain aja Oke start brew Ini temen-temen Dikasih tau dulu Alat-alat apa aja Yang harus temen-temen Siapin Seperti biasa Oke nah Waiting for connection Nah jadi yang sebelah sini Temen-temen Pencet nih Tahan Halo tuh Dia langsung connect Ya kan Nah ini Temen-temen Taruh dulu Terus tear Terus pencet yang ini Nah ini temen-temen Masukin Beans nya Ya Jadi ini Dia udah otomatis Nimbang Ya kurang dah Oke Seperti biasa Diratain dulu Kalo sudah siap Pencet yang Samping kanan Nah ini biasa Ini udah gue atur-atur Mungkin memang settingan dia Seperti ini ya Udah ini dilupakan aja Terus pencet yang sini Tips nya seperti apa Terus kita start Nah jadi Ini akan start pada saat Temen-temen tuang Air pertama kali Oke kita start ya Suhu airnya Oke 86 Biarkan Tuang Nah tips nya adalah Temen-temen pada saat brewing Pake Pake aplikasi ini Jangan terlalu fokus Ke aplikasinya Tapi temen-temen Fokus ke Gimana kebiasaan Temen-temen brewing Karena kalo temen-temen fokus Ke aplikasinya Nanti ujung-ujungnya Biasanya sih Brewingnya akan Hasil brewingnya akan aneh Gitu Tuh dia udah kasih tau Tadi kan gue setting Blooming 25 detik ya Nanti disini udah ada Timernya juga udah ada Jadi temen-temen udah gak perlu Pake timer lagi Timbangan udah tinggal jadi satu Selesai kita tuang lagi lanjut Tuh dia juga Tuh dia juga kalo Setiap Kalo gak salah 50 gram 100 gram 150 Itu dia akan Ada voiceover gitu deh Tuh ya Seperti itu Nanti gue akan kasih Lihat temen-temen Gimana hasil Grafiknya 100 gram 100 gram Oke tuang Ini bener-bener mantep sih Buat temen-temen yang suka Saling sharing ya kan Sama komunitas Atau sama Temen-temen yang punya temen Siap ya lah Jadi Kan biasanya kan Kalo Kayak gitu Temen-temen mau nanya Gimana sih cara brewing ini Yang misalkan copy A Nah ntar Umumnya kan Temen-temen cuma bisa Oh ini pake kopinya segini Terus pake airnya Suhunya segini Ya itu kan Agak-agak susah ya Kalo pake ini tuh Temen-temen jadi bisa sharing Bisa langsung liat aja Sini Dan temen-temen bisa copy gitu loh Bisa Ikutin grafiknya Tanpa harus ketemu orangnya Nah itu dia Yang gue suka juga nih Oke Tuh Reach target weight Take dripper Jadi nanti kalo udah Temen-temen selesai Biasanya kan selesai ini Sampai airnya semua turun Baru temen-temen angkat Nah itu dia akan Nge-record Bahwa temen-temen Udah selesai Proses brewing Gitu Ya udah Langsung angkat Oke Nah sekarang gue kasih liat temen-temen ya Dari hasil grafiknya seperti apa Oke tuh ya Seperti ini kan Temen-temen liat Di zoom dulu Kalo temen-temen mau liat dulu Grafiknya tinggal pencet sini Nah Tuh Jadi temen-temen bisa tau Ini tuangan pertama Seperti ini kan tuh Terus Berapa banyak air yang dituang Seperti ini Terus waktunya berapa lama Temen-temen brewing gitu ya Fitur yang kerennya lagi adalah Ini kan udah begini ya Temen-temen bisa ambil Foto beansnya Atau hasil brewingnya Aromanya juga Abis temen-temen cobain Ya kan temen-temen bisa pencet Seperti apa Terasa di mulutnya Apa gitu ya Terus rasa kopinya Seperti apa After testnya gimana ya Oke ini gue save Dan ini butuh koneksi internet ya temen-temen ya Jadi dia ibaratnya Biar masuk ke database-nya si Si scale ini Si aplikasinya Oke Kita liat Itu ya Malino honey Nah Coba kita tes Apakah punya gue udah masuk Itu kan Langsung memasukkan Nah ini misalkan Temen-temen udah Misalkan gue pake seperti ini Terus temen-temen mau tes Coba ya Anggaplah Segini Kita tes Tuh Jadi ini temen-temen Pada saat tuang air Temen-temen langsung Nanti akan ada nih Gue kasih liat ya Tuan Follow the blue curve slowly Jadi temen-temen bisa ikutin Gitu Ini gue kasih Contoh deh Tuh ya Kalau kebanyakan air Dia akan kasih tau Nih Seperti ini Kedengeran gak tuh Nah gitu temen-temen Nanti juga dia akan ada Voice over yang kasih tau Apakah ini temen-temen Brewingnya bener atau enggak ya Itu menurut gue Bener-bener ngebantu sih Karena kan Ya itu Kalau misalkan temen-temen suka Sharing sama Komunitas ya Atau Temen-temen mau tanya-tanya Oh gimana nih Cara burung yang bener nih Itu sebenernya bener guna sih Dan untuk harganya Ini kalau gak salah Satu juta ke atas Wajar banget Kenapa? Karena ya ini Aplikasinya dia itu Bener-bener berguna banget Untuk Siapapun yang pake Bener-bener guna Karena misalkan Contoh deh Coffee shop ya Coffee shop Biasanya kan Umumnya nih Barista A Barista B Barista C itu punya Kebiasaan masing-masing kan Brewing masing-masing Nah dari aplikasi ini Bener-bener temen-temen tuh Bisa pake Untuk Ibaratnya bikin Standar rasa kopi Yang terukur Gitu Jadi gue dateng hari ini Kalau gue pesen kopi A Rasanya seperti ini Misalkan Nanti Dua hari kemudian Gue mau minum kopi yang itu lagi Dengan aplikasi ini Bener-bener terbantu banget Gitu Karena gak perlu ada Misalkan Di hari berikutnya Kita dateng Ternyata kita dilayanin Sama barista yang B Nah itu Barista B bisa ikutin Style-nya barista A Melalui ya ini Grafik yang tadi Gitu Untuk link pembeliannya Nanti gue akan kasih Di bawah ya Langsung cek Untuk harga pasti Langsung cek aja Terus Kalau temen-temen ada pertanyaan Mengenai Timbangan pintar ini Silahkan komen di bawah Terus Seperti biasa Jangan lupa Kalau video gue membantu Seperti biasa ya kan Likes-nya Terus Share video ini Ya kan Terus Subscribe Ada di sebelah sini nanti Atau buletan di sebelah sini Gue akan Taruh Oke Thank you